P.J. Bupati Alor, Dr. Dr. Andruset Sonilibing MSI, dalam sambutannya pada Konferensi Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Gamki Alor ke-9, pada Rabu 22 November 2023, di Gedung Kebaktian Gimit Ebenheser Menbuil, mengajak Gamki Alor untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Alor. Persoalan pertama yang diseroti oleh Libing adalah kemiskinan dan stunting. M42.000-nya adalah miskin. M42.000 miskin. Dari M42.000 itu, M4.800 atau M4.900 itu miskin ekstrim. Apa artinya miskin ekstrim itu? Kemiskinan yang tingkat kedalaman dan tingkat keparahannya itu luar biasa. Dia udah miskin, tapi miskin lagi. Itu miskin ekstrim. Kita punya persoalan itu. Apalagi soal kemanusiaan itu. Soal stunting. Kita juga punya persoalan stunting sekitar 1.700 lebih anak-anak kita di awal itu stunting hari ini. Setiap tahun jubu. 2021 itu 11 persen, 2022 itu turun menjadi 10 persen. 10 persen itu yang sekitar 1.700 lebih. Selain kedua persoalan di atas, Libing juga menambahkan ada dua persoalan lain yang menjadi pergumulan pemerintah daerah saat ini. yakni persoalan pangan dan maraknya tindakan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan. Kita juga punya persoalan yang menurut saya. Kapan dari Tumpang sampai di sini? Berikut lagi soal, saya tadi tadi berpanggil di Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak. Ada sekitar 30 kasus tentang pelecehan seksual. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan perempuan. Persoalan pendidikan khususnya sekolah gemit juga disorot oleh PJ Bupati Alor. Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan sekolah gemit. Sekalipun sekolah gemit bukanlah sekolah negeri, namun sekolah gemit telah berkontribusi bagi pembangunan negeri. Kita harus diskusi soal guru-guru SD gemit. Kita semua ini lulusan dari SD gemit. Tuh, saya terpikirkan SD gemit. SD gemit kolonan satu yang diantapkan selain itu. Bapak Tadis Pendidikan, coba lihat dulu. Ya, karena kita ini SD gemit yang melayarkan seorang penjaman bubani dokter lagi baru. Tapi soal guru-guru yang tadi disampaikan, kamu disampaikan itu, itu menjadi diskusi kita. Ulan dari sini kita diskusi sama. Bagaimana supaya guru-guru di SD gemit itu, kita pikirkan. Gini, dia tidak negeri. Dia swasta. Tapi dia berkontribusi bagi pembangunan. Pada kesempatan tersebut, Libing juga mengomentari tentang netralitas ASN jelang pemilihan umum. Menurutnya, ia akan memecat ASN yang terlibat dalam politik praktis. Saya sudah kumpulkan sebuah pedapat-pedapat dan juga seluruh cawad dan kepolis. Saya meminta, harus netral. Yang tidak netral, nanti saya mecah. Di akhir sambutannya, Libing kembali mengajak Gamki Alor untuk bergandengan tangan bersama membangun Alor dan mengurai berbagai masalah yang ada di daerah ini. Saya mengharapkan kembali Gamki. Di lupa yang kita sudah bilang tadi, saya mengharapkan Gamki untuk kita bersama-sama. Bergandengan tangan, bersama-sama membangun Alor dan membuat berbagai masalah yang ada di daerah ini. Demikian laporan Timkom Info TV Online.